Intro Nah, sahabat-sahabat semuanya, sampai sini akan ada pertanyaan dulu, kita akan bahas pertanyaan dulu, boleh? Oke, silahkan, kalau ada pertanyaan, kalau ada yang kurang disetujui, kalau ada yang kayaknya Kang Hari perlu lebih menjelaskan ulang, silahkan. Mas Tutus, monggo, kalau ada pertanyaan. Kita buka sesi diskusi terlebih dahulu ya, dari pemaparan yang disampaikan oleh Kang Hari Firman Syah. Sudah ada Pak Bu? Bagaimana? Ada pertanyaan? Bisa langsung Pak Tutus? Wow, Kak Nurmarita Syahri langsung itu, Moya. Langsung. Oke, silahkan Kang Hari dari Kak Nurmarita Syahri dari Mendem. Oke. Saya akan mencoba melanjutkan dari yang resen. Silahkan, Kak. Ya, ini mah akan dijawab setelah ini lewat materi. Wah, jadi memang Kak Rita ini visioner. Izin bertanya. Siap. Kak Tutus. Pogo. Oke, Pak Ari. Mas Yakin Ermanto ya. Ya, salam kenal Pak Ari. Salam kenal Mas Yakin. Ya, saya Yakin Ermanto dari Bogor, Cio Mas, Mas Ari. Saya mau tanya, Mas. Itu sangat bagus sekali materinya skeptik ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat, Mas, dari bentuk skema psikologi ketika dia masuk ruangan itu, Mas, ya. Misalkan kayak bos-bos, manajer-manajer itu ya. Kita bisa nggak mengidentifikasi dari awal, ini tipikal pemimpin atau bos kita yang skeptik atau tidak, atau bawahan kita. Dari cara dia masuk, dari cara dia duduk. Kan biasanya kalau kita masuk ke dalam ruang training ya, apalagi trainingnya berbayar, itu biasanya tenang, santai. Tapi ada juga atasan yang ya angkat telepon lah, ya banyak gaya lah gitu lah segala macam. Tolong diberikan advice-nya, Mas, Ari. Thank you, Mas, Yakin dari Cio Mas. Ya, makasih, Mas. Thank you. Nanti, seiring jam ngajar kita, kita nggak pilot ya, jadi bukan jam terbang ya. Sahabat-sahabat, seiring jam ngajar kita, kita akan jadi punya rasa, bukan rasa barangkali ya, tapi intuisi yang tajam. Orang yang lagi datang ke kelas kita ini seperti apa. Namun, setinggi-tingginya jam ngajar kita, saya mengajak teman-teman semuanya untuk menghilangkan prasangka, untuk menghilangkan asumsi. Karena apa? Satu, inna ba'adadhani ismun. Sebagian dari prasangka itu nggak benar. Itu tuh bagian, sebagian dari prasangka itu dosa kalau di dalam agama Islam. Yang kedua, teman-teman semuanya jadi kayak gini. Kita punya energi sebagai pengajar. Mereka punya energi juga sebagai peserta, which is, peserta kita itu adalah para manajer, bahkan barangkali BOD yang disuruh sama komisaris untuk keikutan training kita. Nah, mereka punya level of energy, kita punya level of energy. Seringkali si asumsi itu keluar karena kita ngerasa jauh lebih kecil level of energy-nya dibanding level of energy mereka. Maka untuk mengamankan diri kita, kita menumbuhkan asumsi di kepala kita untuk ngebuat kita secure. Dan kalau udah sampai titik itu, itu bahaya banget. Yang perlu kita naikin apaan? Yang perlu kita naikin karena kita lagi ngomongin level of energy yang itu pasti ada, sahabat-sahabat semuanya, maka yang perlu kita naikin adalah kita naikin level of energy kita. Nah, jangan buat asumsi untuk naikin level of energy kita, itu mah level, kalau naikin asumsi itu lagi ngebuat insecure jadi secure. Tetapi naikin energi itu apaan? Misalkan, naikin energi itu kita harus yakin bahwa setiap pertemuan itu selalu terjadi dua kali. Ini penting guys. Setiap pertemuan selalu terjadi dua kali. Pertemuan yang pertama, adanya di benak kepala kita, adanya di hati kita. Dan ini harus kita buat. Kenapa? Karena kita sutradara dari pertemuan tersebut. Pertemuan kedua adalah pertemuan senyata-nyatanya kita ketemu sama orang. Saya sekarang melihat Mbak Ivoni Desilva. Saya ketika berjumpa sama Mbak Ivoni Desilva seperti ini, ini adalah pertemuan kedua guys. Pertemuan fisik kedua. Saya melihat beliau, beliau melihat saya. Saya ketemu sama Bu Alvi, saya ketemu sama Teh Mira, ketemu sama Teh Rika. Ini adalah pertemuan kedua. Physically, scene, kelihatan. Saya ketemu sama Pak Edi Adriansah sekarang. Tapi percaya atau tidak, sebelum kita ketemu, saya berjumpa dengan Anda, sahabat-sahabat semuanya, saya sudah bertemu dengan Anda semuanya di ruang maya yang saya punya. Untuk ngapain? Untuk menyamakan level of our energy. Saya sudah ketemu sama Mas Yakin, saya sudah ketemu sama Mas Mu'amal, sama Pak Edi, sama Teh Mira, sama Mbak Rita, sama Kak Ita. Saya sudah ketemu. Sama Mas Sikmat, saya sudah berjumpa. Caranya bagaimana? Bayangin, orang-orang yang jadi peserta kita itu lagi manggut-manggut, lagi senyum, lagi nge-support kita, lagi bersetuju dengan kita, dan lain sebagainya. Yang positif-positif. Itu cara menaikkan level of energy. Alih-alih trainer, naikin level of energy, dia lebih sering menikmati deg-degannya. Sebelum dia men-training. Anjay, anjay. Aduh. Manager gue nih, keras kepala yang gue tau sih. Kesiksa ini mah. Paling nanti juga dia ngangkat telepon pakai suara kencang-kencang. Halo? Gimana? Suratnya sudah diputuskan? Kenapa kamu lamaskan? Itu alih-alih kita ngebayangin yang nikmat-nikmat, yang bagus-bagus. Kita lebih sering membayangkan yang seperti itu. Yang bayangan kayak gitu belum tentu kejadian. Bayangan kayak gitu belum tentu kejadian. Bayangan positif akan selalu kejadian. Tapi bayangan negatif belum tentu kejadian. Ini uniknya nih, kalau neuroscience. So guys, masih yakin? Thank you buat pertanyaannya. Ah, cakep Teh Intan. Teh Intan sering banget nih, kalau udah jadi facilitators, saya ajakin, ayo kita afirmasi dulu. Bayangin orang-orang yang datang ke tempat trending kita, dapet aha momennya, kehidupannya berubah, mereka senyum. Tuhan happy dengan apa yang kita lakukan. Setelah kita afirmasi, apakah ada yang kejadian? Ada yang skeptik? Ada! Lawang ketika saya training dengan lembaga itu pun, afirmasinya nggak kurang-kurang kok. Tahajud, afirmasi, sholat subuh, afirmasi jam 8, afirmasi jam 9, tetap aja kejadian itu. Yang kayak begitu. Tetapi at the end, semua pikiran positif akan terjadi seperti apa yang kita pikirkan. So, Mas Yakin, mudah-mudahan itu bisa meyakinkan Anda, Mas Yakin, supaya kita level of energy-nya sama. Karena beneran challenge banget kalau Anda metraining atasan-atasan di kantor Anda, bukan? Tapi mulai dari sekarang ke orang-orang yang katanya skeptik. Saya pernah dapat sebuah training. Training ini, training sama perusahaan, insurance, dan asset management terbesar. Karena ini trainingnya bagus, orang-orangnya saya sebutin, menu life. Menu life, sahabat-sahabat semuanya punya director di Indonesia yang benar-benar orang Indonesia. Biasanya menu life di mana-mana, directornya di sebuah region, ngambil dari HO-nya, dari headquarter-nya. Sahabat-sahabat semuanya terus dibilang, Kang Hari, wah itu karena panitia tegang banget kan? Ini yang bakalan ikutan training? Ini Pak Le, Kang Hari. Pak Laks. Pak Le, ini orangnya tuh begini, begini, begitu, begitu. Please, Kang Hari, jangan sampai gagal. Nggak boleh sampai AEO, AEO, AEO. Aduh, udah berat banget tuh kepala. Teman-teman semuanya, ketika kejadian, itu training-training BOD. Kami datang ke pulau... Apa itu, Mas Ditus, yang si... Askar Pelangi itu? Ini. Siapa? Ke Belitung, Kang. Bangga Belitung, Kakak. Terima kasih. Kita udah dateng itu ke Belitung, ke pulau Belitung. Nggak, turun di Belitungnya, dari Belitungnya kita terus lagi cari pulau, yang terkarantina banget itu pulau. Sahabat-sahabat, saya dikasih training, orang-orang BOD-nya menu live. Orang-orang topnya menu live, yang biasa kita lihat itu di Metro TV, bagi ngasih apa gitu. Saya disuruh training sana. Yang saya lakukan cuma doa aja sama Tuhan. nih Tuhan, afirmasi yang bagus, afirmasi yang bagus, afirmasi yang bagus. Guys, apa yang terjadi di ruangan training? Ada yang tahu? Nggak di ruang training sih, karena isinya di ruang terbuka. Mas Ditus tahu apa yang terjadi? Kak Ita tahu apa yang terjadi? Teman-teman, Bu Alvi, Mas Kesuma, teman-teman, yang kejadian persis sesuai apa yang diafirmasikan. Nggak ada itu orang yang galak-galak, orang yang detail, ini Kang Hari, ini direktur keuangan ini, wah orangnya blablabla. Oke, sip. So, afirmasilah dari sekarang, mudah-mudahan semuanya akan baik-baik saja. Gitu. Belajar afirmasi nanti ya. Kenapa? Karena ada level of energy yang perlu kita samakan. Baik, Mas Ditus, kita akan masuk ke materi selanjutnya, ataukah kita akan menjawab dulu? Oke, disilahkan Kang Hari, ini pertanyaannya juga sudah banyak kan? Kita lanjut materi dulu ya, siapa tahu terjawab di pertanyaan-pertanyaan berikutnya ya. Oke, sahabat-sahabat semuanya, sebelum kita lanjut, sebelum kita lanjut, mau lihat dulu, apakah materi yang dibawakan sejauh ini ada manfaatnya untuk Anda? Yes, thank you very much. Terima kasih. Josh, luar biasa, Mas Ari. Josh. Josh, gandos. Josh, Josh. Makasih. Baik. Teman-teman, yang saya lakukan apa? Yang saya lakukan adalah kalibrasi. Ya. Kalibrasi. Kenapa? Karena bisa jadi ada di dalam ruangan ini yang lagi dipaksa sama kaita untuk ikutan. Rombongan dari mandem dipaksa sama atasnya. Lu ikut, kalau kagak ikut. Maka saya perlu melakukan kalibrasi. Senyum dulu. Nah, ini ada manfaatnya ya. Berhenti dulu sebentar. Ya, untuk menyamakan langkah, menyamakan persepsi, menyamakan dudukan. Start lagi dari awal. Oke. Baik, selanjutnya guys. Ini prinsipnya, teman-teman semuanya, sebelum kita melakukan how-nya. Prinsip sebelum kita melakukan how-to-nya. So, gimana dong, teman-teman semuanya? Yang pertama banget, keep calm. Tenang. Meskipun di dalam hati gedebak-gedebuknya luar biasa. Please, be elegant. Jangan kelihatan kikuk atau kelihatan emosi. Sahabat-sahabat semuanya, ini kita, trainers. Ini trainers. Trainers. Trainers ini. Ini trainers. Oke. Ini trainers. Trainers ini punya peserta banyak kan? Oke. Pesertanya banyak. Ini ada si A. Ada si B. Ada si C. Ada si D. Dan selanjutnya. Teman-teman, kita perlu tahu bagaimana menggolongkan peserta kita. Ada peserta, ini tipikalnya keeper. Ada peserta, tipikalnya defender. Ini Anda akan temui di setiap kelas Anda. Ada peserta, tipikalnya striker. dan ada peserta, tipikalnya pengumpan bola. Si peracik serangan. Apa itu namanya istilahnya, Mas Tetus ya? Si pengumpan itu. Playmaker. Playmaker. Midfielder. Playmaker. Thank you very much. Playmaker. Teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya. Kalau kita fokus kepada keeper. Keeper ini orang yang ngebrondong. Ada kesempatan, dia nanya. Ada siapa yang mau ngasih insight? Dia ngomong. Kagak disuruh ngomong. Dia juga ngomong. Sehingga penting apa? Bola ada di tangan gue. Itu keeper. Defender, orang dikasih tugas, gak ngerjain. Dikasih tugas, silahkan kerjakan. Dia cuma ngeliatin kita doang kayak gini. Ditanya. Paham? Diem. Ada pertanyaan? Kagak ada. Kita gak ngerti sebetulnya apa yang lagi terjadi sama dirinya. Jangan-jangan dia baru di-PHP-in. Jangan-jangan dia baru ditinggalkan. Jangan-jangan dia baru disakitin. Kita gak ngerti apa yang terjadi sama diri. Kenapa? Karena di ruangan kelas kita sedemikian pasif. Membentengi diri. Divend something. Sahabat-sahabat, ada juga yang namanya striker. Striker yang tadi. Kalau nanya, ya ampun, sadis. Nyakitin. Ngomongnya kenceng, gak enak, dan lain sebagainya. But believe me, Allah selalu menyediakan, Tuhan selalu menyediakan midfielder, playmaker, di dalam kelas Anda. biasanya, biasanya si trainer, teacher, ustad-ustada, fokusnya adalah ke keeper. Gimana ini orang supaya berhenti kalau ngomong terus. Ngeselin. Biasanya kita fokus ke defender. Gimana supaya orang, si pendiam itu bisa membuka mulutnya dan say something. Kita fokusnya kepada striker. Gimana supaya striker itu tak klub dengan aku. Totally wrong. Salah banget. Kenapa? Karena kita punya low of level energy. Semakin lama, level of energy kita, kalau fokus ketiga tipikal ini, makin lama kita makin turun. Jadi, gimana dong caranya ngadepin si skeptis. Teman-teman, skeptis itu di kelas Anda, ingat ya, skeptis bukan toxic, dia akan jadi toxic kalau kita kabawakin jadi skeptis. Kalau kita keikutin jadi skeptis. Guys, gimana caranya supaya kita jadi gak ikutan skeptis, gimana caranya supaya kita gak ikutan negatif, gimana caranya kelas itu gak jadi toxic. Sahabat-sahabat semuanya fokusnya kepada si pengumpan. Selalu ada orang-orang di kelas Anda yang kalau dia lagi belajar, belajarnya kayak gini. Fokus kepada si pengumpan bukan berarti kita selalu ngajakin dia berbicara dan meninggalkan yang lain. No. tetapi fokus kepada si pengumpan, kita lihat dia lagi tersenyum, kita lihat dia lagi dia semangat, ambil energi itu, sebarkan energinya ke keeper, defender, and striker. Fokus lagi ke midfielder, kita ikutan nganggup ketika dia nganggup, senyumnya kita ambil sebagai energi, energinya kita kirimkan lagi ke tempat yang lain. Betapa banyak ini kalau sekarang banyak guru-guru Pak Ud, kita hanya fokus sama anak-anak yang bandel, sementara anak-anak yang baik banyak banget. Karena kita lagi ngurusin orang anak-anak yang bandel supaya nurut aturan kelas, maka dia nggak bandel, nggak akan keambil energinya, nggak akan termanfaatkan energinya. kita bisa bilang sama si skeptikal tadi, terima kasih atas pertanyaannya, siapa tadi namanya, bisa diulangi pertanyaannya, dengan setenang itu, kalau kita ngambil energi dari si pengumpan, midfielder, playmaker, tapi kalau kita nggak pernah ngambil energi dari mereka sepanjang kelas kita cuma ngeluarin energi dari diri kita, nggak akan habis si energinya, tapi akan ngelah banget. So, ada pinci skeptik yang pertama, tenang, dan bagi-bagi fokus. Ada keeper, defender, striker, fokusnya ke midfielder. Bukan berarti nanti yang ditanya, dia lagi, yang diajak ngobrol, dia lagi, yang diajak ngobrol, dia lagi. Enggak. Itu malahan si skeptik jadi jealous banget. Karena skeptis kan ingin diperhatikan. Skeptis, maaf ya, bukan ingin diperhatikan. Negatif, orang negatif ingin diperhatikan, karena dia jadi negatif, itu karena dia kurang perhatian. Tapi orang skeptif bukan dia ingin diperhatikan saja, dia ingin diyakinkan. Karena tadi si skeptik itu, psychologically, dia ragu terhadap belief yang kita punya, yang kita delivery. That's the first. Yang kedua, sahabat-sahabat semuanya, maknai si skeptis yang ada di kelas itu dengan makna yang terhebat. Maksudnya gimana nih, kan? Guys. yang ketiga. Terima kasih. Terima kasih.